Perhatikanlah di depan soal ini 2 dalam kurung 2x plus 3 Kemudian minus 3 dalam kurung 3 min x Itu sama dengan 11 Ini adalah sebuah persamaan derajat 1 dengan 2 term Maksudnya kelompok yang pertama disini adalah 2 kali 2x plus 3 Kemudian disini 3 kali 3 min x yang sama dengan 11 Nah untuk mengerjakan seperti ini tidak perlu terlalu sulit Karena kita sudah terbiasa tentunya ya Nah tapi sebelumnya bagi anda yang baru bergabung dengan channel ini Dan anda suka nanti silahkan Pak Yun dibantu dengan cara subscribe, like dan Pak Yun diberi komentar Supaya channel Pak Yun ini tambah berkembang lagi Untuk itu Pak Yun mengucapkan terima kasih Ya kita mulai Nah jadi disini 2 kita akan distribusikan kepada 2x plus 3 Kemudian minus 3 juga akan kita distribusikan kepada 3 minus x yang ada di dalam kurung ini Nah caranya seperti satu satu saja Ini kali sini akan menjadi 4x 4x itu dari 2 kali 2x ya Kemudian ditambah ini yang kedua 2 kali 3 itu 6 Gitu kemudian ini minus 3 kali 3 adalah minus 9 Kemudian minus 3 kali minus x itu adalah plus Minus 3 kali minus x adalah plus 3x Yang itu sama dengan 11 Ya Nah sekarang kita tinggal melanjutkan Ini yang sejenis kita jadikan satu Ini dengan ini ya 4x, 3x, 4 buah x dengan 3 buah x itu menjadi 7 buah x Kemudian 6 dikurangi 9 Ini adalah minus 3 Gitu kan Minus 3 Kemudian ini yang sama dengan 11 Begitu Kemudian kita tulis begini sekarang 7x sama dengan Nah ini Minus 3 itu kita tuliskan di sebelah kanan Di ruas kanan Sehingga menjadi 11 ditambah 3 Nah begitu ya 7x sama dengan 11 ditambah 3 Kemudian Ini kita tinggal menyelesaikan ini Tinggal menyelesaikan 7x sama dengan 11 ditambah 3 Ya kita sebelah sini Ya Jadi 7x 7x sama dengan 11 ditambah 3 11 ditambah 3 itu 14 Ini sama dengan 14 Nah kalau 7 buah x itu 14 Maka x nya sama dengan 14 per 7 Yang ini sama dengan berapa Sama dengan 14 dibagi 7 adalah 2 Jadi kita dapatkan x nya itu sama dengan 2 Jadi kita ulang sekali lagi bahwa Ini 2 ini kita distribusikan kepada 2x plus 3 Dan minus 3 kita distribusikan kepada 3 minus x Yang kesemuanya ini sama dengan 11 Dengan cara satu-satu kita akan kalikan Ini 2 kali 2x adalah 4x 2 kali 3 adalah 6 Minus 3 kali 3 adalah minus 9 Ini ya Ini kali ini adalah minus 9 Kemudian Minus 3 Kali Minus x Adalah plus 3x Yang sama dengan 11 Setelah kita lanjut Seperti ini Maka kita akan dapatkan bahwa x nya itu 2 Mudah kan? Iya Terima kasih atas perhatiannya Semoga ini bermanfaat untuk Anda semua Karena semua Anda itu Hebat Selamat menikmati